Hai, Halo Sobat Alpha Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan trik bagaimana mempercepat aliran air masuk ke dalam mesin cuci sehingga proses mencucinya lebih cepat. Jadi apabila air yang masuk ke dalam mesin cuci itu deras atau cepat, maka proses mencuci pun akan semakin cepat. Karena mesin cuci akan bekerja jika level air yang ditentukan itu sudah tercapai, maka mesin cuci akan putar. Tapi jika level airnya lama tercapai atau aliran air masuk ke dalam mesin cuci itu lambat, maka proses mencuci juga akan semakin lama. Nah, untuk beberapa merek mesin cuci, jika airnya kecil, maka dia akan muncul kode error atau mesin cucinya akan mati kembali atau posisi standby. Nah, caranya kita melakukan trik atau mengakali supaya air ke dalam mesin cucinya itu deras atau cepat masuknya. Nah, cara ini dapat diterapkan ke semua mesin cuci, rekan-rekan bisa tonton sampai selesai supaya bisa mempraktekan. Dan caranya sangat mudah, ini konten bisa dikerjakan oleh emak-emak pun bahkan atau orang awam elektronika. Jadi ikuti terus sampai selesai. Tapi, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alphatechnik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe dulu untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali lho video-video cara perbaikan elektronik yang ada di sekitar kita di channel Alphatechnik ini, silahkan rekan-rekan tonton. Mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke, rekan-rekan langsung saja kita praktikan. Nah, oke rekan-rekan, sebelum kita praktikan, saya akan jelaskan dulu bahan apa saja atau alat apa saja yang kita butuhkan. Nah, yang jelas keran yang sudah dibuat seperti ini. Nah, ini awalnya ya rekan-rekan ya. Awalnya kita tidak menggunakan apapun langsung dari keran itu masuk ke sini. Nah, lalu kita akan modifikasi. Oke, yang pertama-tama rekan-rekan butuhkan adalah rekan-rekan mempunyai pompa seperti ini. Ini pompa submersible atau pompa yang biasa dipakai di aquarium, seperti itu. Nah, ini menggunakan tegangan DC 12V. Nah, belinya di mana bang? Bisa beli online di toko Alphatechnik di Shopee. Toko Alphatechnik hanya ada di Shopee untuk sementara ini. Lalu, adapter. Adapter 12V. Nah, adapternya ini rekan-rekan bisa beli juga di Alphatechnik atau menggunakan adapter lainnya. Tidak apa-apa. Yang penting tegangan keluarannya sebesar 12V. Nah, untuk ampernya ini sekitar 3A ya. Ya, 1A, 2A, 3A itu tidak masalah. Masih bisa menggerakkan. Nah, jadi yang penting 12V. Atau, kalau rekan-rekan punya, menggunakan adapter bekas laptop itu tidak masalah. Tapi kalau bekas laptop itu kan tegangannya 18V pada umumnya, 18V atau 19V ya. Nah, sebetulnya terlalu tinggi untuk pompa ini. Tetapi tidak masalah, malah putarannya dia akan semakin kencang, semakin deras. Jadi, bisa juga menggunakan adapter bekas laptop. Nah, oke. Yang kita butuhkan ini ya. Pompa dan adapternya. Lalu, seperti ini. Ini selang. Untuk, biasanya untuk water heater atau apa ya, apapun itu. Nah, yang penting selangnya modelnya seperti ini. Nah, ini rekan-rekan bisa beli 1 atau 2 sesuai kebutuhan rekan-rekan. Kalau beli 1 ya tidak apa-apa, dipotong teg. Jadi, 2 kan. Jadi, 2 ujung nanti kita akan sambung di sini dan di sini. Nah, lalu seutas kabel seperti ini. Dan juga colokan seperti ini rekan-rekan. Nah, colokannya yang female ya, yang berlubang seperti ini. Nah, oke. Lalu, kita akan tes dulu rekan-rekan tanpa menggunakan ini bagaimana aliran airnya. Nah, oke rekan-rekan sebelum kita merakitnya atau memasangnya, kita akan tes dulu untuk kecepatan aliran airnya. Saya di sini menggunakan botol mixway kayak gini, atau mixu, untuk melihat kecepatannya. Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu mesin cucinya. Nah, prosesnya aktif semua karena kita hanya akan mengecek airnya saja. Nah, lalu kita akan tekan start untuk beberapa mesin cuci. Dia akan proses menimbang dulu baru air masuk ya. Nah, kita start dulu. Nah, sesaat langsung air masuk kalau mesin cuci ini. Nah, kita akan ukur kecepatannya dengan cara mengisi gelas ini penuh berapa detik atau berapa hitungan. Nah, kita hitung pakai mulut dan yang manual. Satu, dua, ulang-ulang-ulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Nah, ini dua belas ya. Dua belas detik untuk memenuhi gelas mixu ini. Nah, kita akan pasang ya rekan-rekan. Oke, simak terus videonya ini sampai selesai supaya rekan-rekan bisa mempraktekannya juga. Oke, kita matikan dulu mesin cucinya. Lalu, ini kita cabut colokannya supaya aman. Lalu, rekan-rekan bongkar mesin cucinya di bagian belakang sini. Kalau ini dibongkar semua ya, ada beberapa mesin cuci yang hanya bisa dibongkar belakangnya saja, dibongkar belakangnya. Tapi kalau ini semuanya, karena akan dibongkar ke sana. Oke, saya bongkar dulu ya rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, setelah kita bongkar seperti ini rekan-rekan untuk merek mesin cuci lainnya, misalnya LG, Samsung, biasanya bisa dibongkar bagian belakangnya saja. Lalu, yang rekan-rekan perhatikan, rekan-rekan melihat ini saja ya rekan-rekan. Water inlet atau clap atau keran otomatis. Ini keran elektrik. Nah, lihat ini ada keran ya rekan-rekan. Nah, ini cara kerjanya apabila proses mencuci, air akan masuk. Maka, aliran listrik itu dialirkan ke sini rekan-rekan. Nah, tetapi aliran listrik yang ke sini itu AC220 rekan-rekan. Karena alat ini, water inlet ini, bekerja dengan tegangan listrik AC220. Nah, jadi lihat di sini ada dua soket atau dua kabel. Nah, ini kabelnya ini listrik 220 rekan-rekan. Jadi, ini nyetrum sebetulnya rekan-rekan. Nah, yang perlu rekan-rekan lakukan adalah siapkan kabel tadi, kabel ini. Nah, ini kita sambung ke sini rekan-rekan. Kita sambung ke sini ya rekan-rekan. Ini namanya water inlet. Nah, rekan-rekan bisa memotong kabelnya ini, lalu disambung begitu saja, atau bisa menyelipkan seperti ini. Nah, saya akan coba menyelipkan saja. Nah, saya selipkan seperti ini, lalu saya masukkan. Ya, tinggal satu lagi. Nah, oke rekan-rekan. Jadi, sudah saya selipkan seperti ini di setiap kaki konektor. Jadi, ada dua kabel yang keluar. Nah, ini kabel ini nyetrum ya rekan-rekan, karena listrik 220 jadi bahaya. Nah, ini kita tutup lagi saja dulu. Nah, lalu ini rekan-rekan bisa dikeluarkan lewat lubang atau lewat mana, terserah. Nah, saya akan keluarkan lewat lubang bagian mana ya. Harus membuat lubang dulu ini. Nah, oke. Mesin cucinya sudah saya tutup kembali. Kita hanya menyambung dua kabel tadi ya. Nah, lalu kabelnya kita keluarkan. Nah, saya sudah buatkan lubang dan saya keluarkan ini kabelnya. Nah, karena ini listrik 220 ini berbahaya, nyetrum. Nah, maka kita perlu colokan seperti ini. Nah, ini rekan-rekan tidak harus menggunakan colokan. Bagi yang tidak ingin menggunakan colokan, bisa dipotong, disambung, nanti diisolasi. Tapi saya menggunakan colokan. Oke, colokannya sudah jadi. Jadi, ini yang akan kita sambung dengan adaptor, rekan-rekan. Nah, ini kita sambung dengan adaptor. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nah, ini bisa digantung di mana. Terserah, yang penting aman. Nah, saya gantung di situ. Lalu, di sini keluar tegangan DC 12V. Kalau ini sudah aman, tidak nyetrum ini. Karena tegangannya kecil 12V. Ini yang akan kita sambung ke pompa, rekan-rekan. Ini kita potong saja. Oke. Lalu, kita kupas kabelnya. Nah, ini tegangannya 12V DC. Lalu, kita sambung ke pompa ini, rekan-rekan. Nah, kita sambung ke pompa ini. Oke. Positif, dapat positif. Negatif, dapat negatif. Biasanya, positifnya warna merah, ya. Oke, sudah. Lalu, ini diisolasi, rekan-rekan. Oke, sudah jadi. Nah, setelah itu, rekan-rekan. Tahapan selanjutnya adalah menyambung pompa ini kepada keran. Nah, ini kerannya kita lepas dulu. Nah, ini keran yang masuk ke mesin cuci, oh ya. Kita pasang dulu sekalian, rekan-rekan, ke sini. Biar rekan-rekan paham alurnya. Nah, ini yang ke arah mesin cuci. Kita pasang. Nah, seperti ini, ya. Nah, saya rekomendasikan rekan-rekan membeli selangnya yang plastik atau karet seperti ini, ya. Nah, kalau yang model besi kayak gini, rekan-rekan sulit misalnya mau dipotong. Tapi kalau tidak ingin dipotong, ya, nggak masalah. Ini saya tidak ingin memotong, jadi saya beli dua. Yang satu plastik, saya potong untuk menyambung ini. Karena ini sudah saya potong sebelumnya, ya. Nah, intinya, apapun itu yang penting, air masuk ke mesin cuci itu harus bisa melalui ini. Nah, bagaimanapun caranya, rekan-rekan bisa beridea sendiri. Nah, ini untuk arah aliran airnya. Itu untuk air masuknya di sini, air keluarnya di sini. Berarti, ini air keluar yang ke arah mesin cuci. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Lalu, ini yang air masuk. Nah, ini air masuknya. Nah, ini yang akan kita sambung ke keran. Oke, kita sambung ke keran. Nah, oke, rekan-rekan setelah terpasang semua. Oh, iya. Ini jangan digantung seperti ini. Jadi, usahakan posisinya harus bisa seperti ini, rekan-rekan. Ya. Supaya tekanannya kuat. Nah, ini kita posisikan di sini aja ini. Disingkirkan dulu empernya. Nah, usahakan posisinya seperti itu. Nah, atau rekan-rekan kalau tidak ingin seperti ini, rekan-rekan bisa membeli seperti ini, rekan-rekan. Nah, ini biasanya untuk keran mix ya, seperti ini. Nah, ini nanti bisa taruh di sini, langsung ke dapat ke sini, pompanya. Nanti saya akan pasang seperti ini. Ini untuk memudahkan rekan-rekan saja memahami. Nah, oke. Saatnya kita tes rekan-rekan. Nah, sudah terinstal semuanya. Kita nyalakan mesin cucinya. Lalu, prosesnya mencuci seperti biasanya. Kita tekan start. Nah, sesaat kita tekan start. Maka, pompa ikut bekerja bersamaan dengan keran inlet di sini. Nah, kita lihat. Nah, airnya sangat deras sekali ya, rekan-rekan. Berbeda dengan yang tadi. Coba kalau kita pause. Nah, air berhenti. Begitu juga pompanya. Karena apa? Listrik untuk adapter dari pompa ini tersambung secara paralel terhadap keran inlet ini. Jadi, keran inlet ini menyala. Maka, adapter dapat arus untuk menyalakan pompa. Nah, jadi ini aman, rekan-rekan. Nah, coba kita buka. Sambil kita buka, kita tekan start lagi. Nah, air mengaril. Lalu pompa bekerja. Nah, begitu rekan-rekan. Coba kalau kita cek lagi. Nah, tadi sebetulnya kalau dihitung dengan mulut manual itu relatif sebetulnya rekan-rekan. Tapi, rekan-rekan sudah bisa melihat saja aliran airnya berbeda ya. Nah, coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, enam hitungan saja sudah penuh gelas miksu ini. Jadi, kita bisa menghemat sekitar setengahnya. Harusnya misalnya mencuci untuk mengisi air ini butuh waktu lima belas menit. Mungkin kita hanya perlu tujuh menit untuk memenuhi tabung ini. Coba kita hitung lagi. Satu, dua, keulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sudah penuh. Nah, sangat berat sekali ya rekan-rekan ya. Nah, oke rekan-rekan. Ini rekan-rekan bisa tiru atau terapkan ke semua mesin cuci. Terutama mesin cuci yang top loading seperti ini. Yang sepertinya kalau inverter, saya kurang yakin kalau inverter itu keluarnya DC atau AC. Ada beberapa inverter yang menggunakan inletnya, tegangannya DC. Tetapi, kebanyakan sih, untuk inletnya, tegangannya AC. Kalau tegangannya AC, rekan-rekan bisa menggunakan trik ini. Tapi, jika tegangannya DC, ada trik lain rekan-rekan untuk memasang pumpanya. Besok, kapan-kapan kita akan share kalau kita punya kesempatan. Nah, oke. Dalam arti kesempatannya, kita punya barang servisan mesin cuci inverter. Dan, keluhannya airnya kecil. Nah, kita biasanya tawarkan modifikasi supaya airnya deras. Nah, kita pakai trik ini rekan-rekan. Oke, ini bisa diterapkan rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan. Seperti itu dulu video kali ini, cara mengatasi atau mengakali atau trik mempercepat aliran air masuk ke dalam mesin cuci. Jadi, intinya seperti itu rekan-rekan. Kita memodifikasi atau trik. Kita menambahkan sebuah pompa pendorong untuk keran agar aliran airnya semakin deras. Nah, ini biasanya bisa diterapkan untuk mesin cuci yang aliran airnya kecil karena menggunakan tampungan air atau tandon yang tidak tinggi rekan-rekan. Nah, kebetulan di sini tampungan airnya atau tandonnya itu tidak tinggi ya. Mungkin hanya sekitar 3 atau 4 meter dari permukaan tanah. Jadi, rekanan airnya kecil sekali untuk masuk ke mesin cuci. Jadi, proses cucinya sangat lama. Nah, kita mengatasinya atau mengakalinya dengan cara itu. Silahkan rekan-rekan praktekkan. Jika ada pertanyaan, tulis di komentar. Dan juga jika membutuhkan peralatan-peralatan tersebut, bisa mengunjungi toko alfateknik di Sopi. Oke, rekan-rekan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga. Serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman. Karena ilmu dan pengalaman itu yang dibayar mahal. Oke, rekan-rekan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye. Nah, oke rekan-rekan. Kalau ingin praktis, pakai seperti ini ya. Nah, besi seperti ini. Atau apa ini namanya. Saya nggak tahu pokoknya seperti ini. Ini lebih praktis. Ini juga saya terapkan ke sini, rekan-rekan. Sebagai pendorong dari water heater ini, rekan-rekan. Nah, oke. Mantap.